Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Singisa19. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya dengan cepat menggunakan kombinasi shortcut pada keyboard. Untuk berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya, tentu kita membutuhkan cara mengklik ikon, contohnya seperti ini, ikon seperti ini. Saya akan membuka Microsoft Edge, Steam, dan juga PDF. Di sini, kalau misalkan mau mengubah aplikasi satu ke aplikasi lainnya, tentunya mengklik ikon ini, ikon ini, ikon ini. Berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa dengan mudah berpindah dari aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Dengan caranya yaitu menekan tombol ALT pada keyboard Anda, kemudian tekan tombol Tab, atau ALT Tab, digabungkan ALT dengan Tab. Nah, ini adalah tampilan dari ALT Tab. Bisa kita stop di sini, membuka my computer, ALT Tab, kita pilih Microsoft Edge, ALT Tab kita pilih Steam. Cara berikutnya adalah dengan cara menekan tombol Tags View pada Tags Bar ini, Tags View. Seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan Tags View. Kita bisa mengklik satu, satu, satu dengan lainnya, atau membuka PDF ini. Berikutnya adalah tekan menekan tombol Windows dan Tab. Tekan tombol Windows, jika kita menekan tombol Windows saja, maka akan keluar Start. Nah, Start. Lalu jika kita menekan tombol Windows, digabungkan dengan Tab, caranya sama dengan ALT Tab tadi. Windows, Tab, maka akan menghasilkan tampilan Tags View. Seperti tadi. Nah, ini adalah tampilan Tags View atau tampilan Windows Tab. Kita bisa dengan mudah memindahkan dari aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Dari Tab View ini, ada fitur yaitu Fitur Activity. Fitur Activity ini adalah fitur di mana kita bisa melihat history yang sudah kita buka dari mulai awal ini sampai satu bulan sebelumnya. Nah, ini adalah dari mulai file PDF, lagu, sampai dengan video yang sudah saya buka satu bulan sebelumnya. Di sini, bagaimana caranya kalau misalkan kita mau membuka tampilan awal tapi masih membuka aplikasi yang sedang berjalan. Ini ada klik New Desktop dan Desktop Tampilan Baru. Ini sebelumnya saya membuka Internet Explorer, PDF, Steam, dan Google Chrome serta tampilan Explorer pada komputer saya. Tapi karena saya membuka New Windows, Windows tampilan Windows baru, semua yang ada di sini akan tertutup, akan membuka tampilan Windows baru. Tapi program yang sudah saya jalankan di Windows sebelumnya masih tetap berjalan. Nah, masih tetap berjalan. Contohnya kalau misalkan saya membuka YouTube, memutar lagu misalkannya, memutar lagu. Ketika saya klik memutar lagu ini, contohnya membuka Dota. Atau kalau misalkan mau memutar lagu, tampilan ini masih akan tetap terbuka. Dan lagu suaranya masih akan bisa didengarkan ya. Tapi kita pindah di sini, semuanya akan bersih. Meskipun berpindah dari Desktop 1 dengan Desktop 2, program sebelumnya masih akan tetap berjalan. Misalkan kalian mau mendengarkan lagu, tapi tidak mau terlalu banyak program yang terbuka di sini, kalian bisa membuka Desktop 1 dan Desktop 2. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah tutorial mengenai bagaimana caranya berpindah satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan cepat. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Agar tidak ketinggalan video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.